Hai teman-teman belanja mobil, gak terasa kalau bulan depan kita sudah memasuki bulan ramadhan teman-teman dan biasanya di akhir bulan ramadhan itu kita peringati dengan hari raya idul fitri dan banyak dari keluarga Indonesia yang menyempatkan momen itu untuk pulang kampung ke kampungnya tercinta dan biasanya juga nih teman-teman kalau menjelang idul fitri harga-harga mobil bekas itu cenderung mengalami kenaikan karena banyak yang membeli mobil bekas untuk pulang kampung nah pas banget di video kali ini kalau kalian tonton video ini sekarang kalian masih beruntung karena harganya belum cenderung naik nih teman-teman dan di video kali ini gue akan rekomendasikan ke kalian salah satu mobil yang pas banget untuk kalian ajak pulang kampung yaitu Toyota Kijang Innova dengan versi bekas kira-kira harganya berapa dan ada Innova tipe apa aja jadi jangan di skip videonya di subscribe dulu channel belanja mobil kalau kalian suka dengan video-video yang kita buat dan langsung aja bersama gue Raka kita ke mobil yang pertama let's go langsung aja Innova yang terjangkau harganya Innova Reborn tahun 2017 dengan tipe atau varian G dengan bahan bakar bensin teman-teman dan ini juga merupakan salah satu Innova yang banyak dicari karena dia sudah bahan bakar bensin bertransmisi manual manual lima percepatan jadi kalau kalian tahu ya Innova itu dengan tipe bensinnya itu sedikit lebih boros kalau jika dibandingkan dengan versi dieselnya dan untuk varian ini teman-teman ini bisa mengurangi keborosannya karena transmisinya manual jadi kalian bisa sedikit lebih efisien mungkin untuk mengendarai sebuah Kijang Innova dan ini merupakan Innova tipe G tahun 2017 dengan odometer yang baru tercatat di angka 17.000 km wow jadi benar-benar sempurna kondisinya istimewa pastinya dan kalau kalian nyari mobil bagus mobil dengan kondisi yang siap gas siap pakai gak usah kemana-mana belanja aja langsung di belanja mobil karena semuanya kita jamin dalam kondisi yang istimewa service record juga jadi kalian gak usah ragu dan gak usah worry silahkan bawa mobil ini ke bengker rekanan kalian untuk dicek kondisi unitnya secara menyeluruh teman-teman oke jadi kemarin banyak yang komen kalau kita jual mobil agak mahal kita akuin kita kalah dalam harga ya teman-teman tapi dalam kondisi mobil yang kita jual dalam kondisi yang sangat prima oke dan terakhir untuk harganya ya teman-teman ya Innova tipe G tahun 2017 itu warna abu-abu dengan odometer 17.000 ini kita jual di angka 249 juta rupiah dan itu masih boleh banget kalian nego ngomong pajak, pajaknya itu bulan 12 tahun 2022 jadi masih panjang gak usah mikirin pajak dan untuk pajaknya Innova ini di angka 5 sampai dengan 6 juta rupiah mantep ya warna abu-abu begini kondisinya grace super istimewa sekarang kita ke mobil berikutnya let's go nah kalau kalian nonton video update stock Innova yang kemarin teman-teman mobil ini juga sudah hadir dimana kemarin sebenarnya mobil ini sudah hampir sold ya teman-teman ya namun konsumen kita berdua pikiran sehingga dia membatalkan untuk mengambil Innova ini teman-teman malah ngambil tipe lain yang bukan tipe V oke nah ini merupakan salah satu tipe yang paling menarik karena kalau kalian sering membawa keluarga banyak gak mau mengambil tipe captain seat seperti Venturer atau tipe Q ambil ini aja karena fiturnya 11-12 seperti tipe paling mahal yaitu tipe Venturer dan untuk tampilannya sendiri dia merupakan Innova yang sudah facelift tahun 2021 yang berbahan bakar diesel teman-teman dan pastinya transmisinya Matic ya teman-teman ya ini merupakan Innova tahun 2021 dengan odometer yang super istimewa di 11.000 km dan untuk mobil ini sendiri dia sudah mengalami modifikasi di bagian rodanya dia sudah diganti velgnya menggunakan velg luar aftermarket yaitu Volk Race TE37 dan itu aja gak ada yang dimodifikasi lagi masih keadaan standar semuanya dan kalau kalian nyari Innova gak mau modifikasi lagi ambil mobil ini karena digabungkan dengan velg TE37 tampilannya makin keker dan pastinya gak pernah salah ya teman-teman ya oke harganya sekarang Innova tipe V tahun 2021 dengan odometer yang baru tersatat di angka 11.000 km kita jual di 419 juta rupiah mahal? Tidak dan karena kondisinya super istimewa jadi rasanya uang segitu tuh gak jadi masalah ya teman-teman ya kalau kalian nyari Innova di tempat lain mungkin ada yang lebih murah namun bisa diadu dengan kondisi mobil yang dijual di belanja mobil oke ini dia Innova tipe V yang sudah mengalami modifikasi kita lanjut ke Innova berikutnya let's go oke ini dia nih mobil yang banyak banget dicari oleh para penggemar solar ya teman-teman ya ini merupakan Toyota Kijang Innova tipe paling lengkap, paling keren dan paling mewah tipe Venturer teman-teman dan ini Venturernya sebelum facelift ya teman-teman free facelift yang grillnya itu masih terlihat lebih keren jika dibandingkan dengan varian facelift ini Innova Venturer tahun 2019 dengan odometer yang baru tersatat di angka 45.000 km dan pastinya service record gak usah ragu silahkan bawa aja ke bengker kanan kalian untuk dicek untuk unitnya sendiri dalam kondisi yang sempurna dan mobil ini pajaknya yang keren adalah pajaknya bulan 3 bulan 2 maksudnya bulan 2 tahun 2023 panjang banget tahun depan gak usah mikirin pajak lagi udah diperpanjang sama kita dan pastinya ini merupakan mobil yang istimewa tangan pertama dari baru teman-teman dan untuk kelengkapan unitnya semuanya masih standar semua gak ada yang dilakukan modifikasi kemarin banyak yang komen juga nambah dikit mendingan beli baru gak apa-apa kalau kalian pengen beli mobil baru silahkan aja tapi kalau kalian nyari mobil bekas dengan kondisi yang seperti mobil baru ambil mobil ini aja karena bener-bener rawatan dan super istimewa unitnya teman-teman oke kita jual harganya di 408 juta rupiah dan masih boleh banget kalian naik lagi transmisinya metik ya teman-teman ya diesel tahun 2019 Innova Venturer nya silahkan dibungkus untuk kalian yang cari Venturer diesel yang masih super mulus ini kita ke mobil selanjutnya nah teman-teman tadi udah banyak stok Innova ya teman-teman ya ini nyampil satu ini nyampil kita punya juga sebuah mobil travel yang kalau kalian mungkin sultan pengen menginginkan mobil dengan kapasitas yang gak cuma 8 orang ambil mobil ini dan langsung modifikasi teman-teman ini merupakan high-ass commuter tahun 2021 dengan kondisi baru jadi walaupun tahunnya tahun kemarin namun mobil ini bener-bener grease seperti layaknya mobil keluar dari showroom masih di plastikin untuk jok bagian driver nya dan odometernya baru tersatat di angka 200 perak aja bro 200 km dan mobil ini memiliki konfigurasi kursi 12 penumpang di bagian belakang ini sampai belakang teman-teman dan kursinya pun lengkap untuk fitur safety nya karena sudah dilengkapi dengan seatbelt dua titik nih dan asiknya di dalam high-ass ini selain dia memiliki kursi yang banyak dia juga high deck untuk bagian atapnya jadi kalau kalian memiliki tinggi di angka 160 ke bawah kalian gak usah nunduk-nunduk masuk ke dalam high-ass ini dan AC nya pun banyak sekali titiknya total ada berapa banyak nih ya ada 9 titik untuk AC di bagian belakang sini dan pastinya semuanya gak bakal kepanasan penumpangnya nah mobil ini kita jual dengan harga lebih murah daripada barunya kalau barunya di angka 520 jutaan kita jual di 465 juta rupiah dan rasanya untuk membeli sebuah high-ass itu adalah pilihan menarik kalau kalian menginginkan mobil dengan kapasitas penumpang yang cukup banyak oke habis ini kita ke Innova berikutnya let's go oke tadi V diesel ya teman-teman ya ini kita punya baru masuk juga ini tipe V dengan bahan bakar bensin yes jadi dengan mesin bensinnya Innova tipe V ini sedikit lebih murah jika dibandingkan dengan tipe dieselnya dan mobil ini lagi-lagi merupakan pilihan menarik kalau kalian gak suka Venturer yang banyak body kitnya namun kalau urusan fitur V ini juga sudah mumpuni banget karena di atasnya sudah ada ambient light dia juga AC nya sudah digital climate control MID nya juga sudah berwarna teman-teman beda seperti tipe G yang MID nya masih analog dan AC nya masih model analog juga nah mobil ini adalah Innova tipe V dengan tahun 2021 yang odometernya kalau dibelanja mobil ya teman-teman odometer gondrong itu gak ada di mobilnya masih odometernya di angka 12.000 km yes warnanya hitam kayak gini cocok banget untuk kalian yang sering memakai mobil ini sebagai kendaraan pribadi karena terlihat low profile ya teman-teman dan pastinya tambah mewah karena Innova warna hitam seperti ini dia standar ini merupakan Innova yang sudah mengalami facelift jadi tampilan grillnya sudah berbeda jika dibandingkan dengan sebelum facelift dan mobil ini pajaknya panjang juga bulan 11 tahun 2022 dan terakhir servis di km 10.000 di bulan 1 tahun 2022 dan yang spesial lagi ini mobil nopolnya 3 angka nih teman-teman nih jadi ini platnya genap 3 angka namun kalau untuk kalian yang pengen langsung balik nama ganti plat boleh aja dibantu sama marketing kita nah mobil ini kita jual dengan harga 389 juta rupiah dan masih boleh nego sama marketing kita jadi daripada kehabisan nih bos langsung aja kontak marketing kita untuk mendapatkan skema cicilan terbaik jika kalian pengen membeli mobil ini secara kredit oke abis ini tipe V kita di ujung sana ada Innova lagi warna hitam juga kita langsung cek unitnya nah teman-teman Innova dengan budget yang minim ini salah satu pilihan yang menarik ini merupakan tipe yang banyak juga dicari yaitu tipe J dengan mesin bensin G bensin tahun 2016 yang odometernya masih sedikit juga di angka 72.000 km jadi kalau kita proyeksikan per tahun mobil ini sudah menginjak usia ke 6 tahun ya teman-teman ya dia itu di angka 10.000 km masih cukup sedikit dan normal sekali untuk sebuah Tijang Innova karena lagi-lagi ini merupakan sebuah mobil yang biasanya dipakai daily oleh para pemiliknya nah mobil ini km 72.000 keadaannya dia untuk velgnya sudah diganti menggunakan velg kalau nggak salah ini velgnya Alphard ya teman-teman ya dan cakep juga dipasangkan dengan Innova ini lalu untuk bannya sendiri masih tebal sekali jadi siap gas karena nggak ada PR nih untuk bannya mobil ini tangan pertama dari baru pajaknya bulan 4 tahun 2022 mepet ya teman-teman ya namun kalau pengen diperpanjang silahkan didiskusikan dengan marketing kita kita jual mobil ini murah aja di angka 230 juta rupiah yes yang nyari Innova dengan harga murah ambil varian bensin ini karena harganya sudah cukup terjangkau ya teman-teman sip warna hitam kondisi super istimewa langsung aja di kontak marketing kita bos untuk nggak kehabisan unit yang kita jual selanjutnya ada Innova lagi warna putih yang kondisinya super istimewa kita langsung ke unitnya ini dia Innova terakhir di video kali ini teman-teman kita punya tipe termahal dan unit dalam keadaan istimewa kalau kalian nyari Venturer tadi kita Venturer warna abu-abu kalau kalian nyari warna putih kita juga ada stoknya istimewa banget dengan odometer yang diangkat 17.000 km Innova Venturer warna putih ini sebelum facelift ya teman-teman ya pre-facelift jadi tampilannya masih lebih ganteng yang ini jika dibandingkan dengan yang tipe faceliftnya dan mobil ini rasanya seperti mobil baru lagi-lagi kilometer rendah terakhir servis di bulan 12 di kilometer 16.000 ya teman-teman ya jadi habis di servis langsung dijual dibelannya mobil oleh pemilik sebelumnya dan untuk pajaknya panjang bulan 12 tahun 2022 yang berarti masih ada beberapa bulan lagi sebelum akhir hal yang terpanjang kita jual mobil ini murah aja teman-teman Innova Venturer diesel Matic tahun 2019 dengan mahar 435 juta rupiah Innova yang baru Venturer baru itu di 2022 2022 kemarin presslistnya kalau nggak salah tembus di angka 520 jutaan jadi kalian bisa save hampir 100 juta tapi mendapatkan mobil dengan kondisi seperti mobil baru oke itu aja beberapa stok Innova yang kita punya teman-teman jadi kalian pilih mana kira-kira apakah Kijang Innova merupakan sebuah MPV yang memang dicari oleh konsumen Indonesia atau kalian punya rekomendasi MPV lainnya dan komen juga di bawah kira-kira mobil apa yang pengen kalian tahu harga bekasnya nanti kalau ada unitnya kita buatin videonya dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa kalau suka dengan video-video yang kita buat untuk di subscribe panel belanja mobil di like video ini dan di share ke semua orang dan akhir kata gue Raka pamit sampai jumpa di video kita selanjutnya Assalamualaikum